Assalamualaikum, halo semuanya Kembali lagi ke Dapur Nelmalutan Kali ini kita bakal Buat bihun jagung Dengan cara yang mudah Tetapi rasanya dijamin Pasti enak Nah sebelum kita mulai masak-masaknya Jangan lupa untuk subscribe, like Dan hidupkan lonceng notifikasinya ya Udah penasaran Cara membuatnya, langsung kita mulai aja ya Ini dia bahan-bahan untuk sayurannya Juga kalau ada kita bisa tambahin Udang halus dan juga daging Oke deh, langsung aja Sekarang kita akan mulai-mulai motong-motongnya Yang pertama kita akan motong sawi Motong-motong seperti ini ya guys Next, sekarang Kita kupas wortelnya Lanjut kita potong-potong kayak gini Oke deh, sekarang kita lanjut Untuk motong, daun bawang, dan juga selenderinya Yang selanjutnya kita bakal halusin Semua bahan ini Oke deh, sekarang kita langsung Untuk panaskan minyak dan mulai Menumis bahan yang udah kita haluskan tadi Kalau minyaknya udah panas Sekarang kita tumis deh Setelah dimasukkan ke dalam minyak Jangan lupa diaduk-aduk ya Sekarang kita bakal masukin Sayuran yang udah kita iris-iris tadi Yaitu sawi dan juga wortel Terus kita aduk-aduk Sampai tercampur rata sama bumbunya tadi Nah, kalau sudah tercampur Bisa dimasukin daging Atau bakso ya guys Disini aku pakai daging Terus aduk-aduk lagi deh Nah, sekarang kita tambahin 1 per 4 gelas air Aduk-aduk lagi deh Kalau udah tercampur Sekarang kita tambahin Setengah sendok teh merica bubuk Tambahkan juga 1 sendok teh Atau setengah sendok makan garam Atau bisa juga sesuai selera ya Aduk-aduk lagi Sampai tercampur merata Kalau airnya sudah mendidih Sekarang kita masukkan Bion jagung Yang udah kita rendam Selama 15 menit dulu Dan dikeringkan Atau ditiriskan Sekarang kita masukkan Minyak ke dalam Bumbu yang udah kita tumis tadi Lalu kita aduk Sampai tercampur merata Oh iya Kita masak mie-nya Pakai api sedang Cenderung kecil ya Nah, kalau sudah tercampur merata Sekarang kita masukkan Irisan Daun bawang Dan juga seledri Terus kita aduk-aduk lagi Kalau udah tercampur merata Berarti mie-nya sudah siap Untuk disajikan Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, ini dia hasilnya guys Bihun jagung Yang super enak Dan cara buatnya yang gampang Sampai mencoba Jangan lupa untuk subscribe Like Dan hidupkan lonceng notifikasinya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya